Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke old garage kali ini ada item yang cukup keren ya cm model ini adalah cm model guys dari mobilnya itu adalah koniksek ya dan ini adalah yang jesko attack ya lalu kita lihat dulu ini boxnya seperti ini ya ini sudah dibuka sudah bisa saya bikinin real cuma ya biasanya reals ada di Instagram ya dan ini kita lihat dulu ini ada logo cm modelnya warnanya biru lalu ada logo jeskonya ada bendera apa sini Finland apa IKEA lalu ada logo cm lagi di atas dan 1 per 6 4 ya di belakang ada logo jesko yang sangat gede dan benderanya lagi tadi dan ada cm dan colorful miniatur model dan blablabla ya lalu dibawahnya ini sepertinya tidak lisensi ya guys ya Oke ini tidak lisensi guys ya kalau kalian pengen tahu kita kita keluarin aja deh ya ini karena ketutupan ini biasanya kertas-kertas warning ya seperti itu jadi disini cuma ada tulisan this product is precision scale model car and not a toy this handle with care specification and colors are subject to change adult collectable not intended for children under 14 years of age ada cm nya disini dan ini ada sepernampat scale jesko cm model customization dan ini benar tidak ada license ya berarti ya karena mungkin tidak tembus misalnya tapi udah produksi dan ini ada cm64 jesko 01 jadi yang pertama PO warnanya warna ini ya warna putih ini ya made in China barcode nya seperti itu ya udah tidak usah lama-lama kita langsung buka aja disini unitnya ini keren banget sih guys ya meskipun ya ternyata cm model ini gagal dapat lisensi ya sepertinya karena biasanya ada lisensi ya di bawah ya kayak yang r34 bentar ini saya beresin yang outer card nya dulu ini warna putih dan menarik karena saya cukup bosan sama lbwk r34 ya karena cm model ngeluarinnya itu mulu lalu kebetulan mereka open PO sama ini dan sepertinya tidak banyak yang melirik ketika waktu open PO nya ya namun bagi saya ini udah keliatan keren banget ya pengen beda sekali-kali dengan hypercar oke disini ada jesko nya ya dan ada logo logo bendera lagi tadi ya ini di base nya seperti itu aja ya ini wah gila cakep banget ya guys ya langsung dibuka dari base nya aja ya ada satu baut disini seperti biasanya cm model ada seperti itu ya dan yang ini dapat spare tire alias bisa diganti velg nya bentuknya seperti ini tidak terlalu menarik yang ini ya kebagusan yang udah nempel yang udah nempel tuh kayak velg nya si pak pandu saurus ada karbon-karbon ya guys tuh kan nah kita bahas depannya ada lampunya mica seperti ini ya kecil ada logo koniksek nya ini karbon eh karbon ada motif karbon disini ya lalu hood nya seperti ini ada air vent nya ini kenapa ya kayaknya kurang rapi ya dekalnya ya apa bisa dilap aja oh sepertinya memang agak defect sedikit ya guys ya yaudahlah gak apa-apa ini dibawah ada splitter nya seperti ini ya ee dengan motif karbon dan hijau-hijau accent hijau nya disini ada canard nya tuh ee di kacanya ada wiper tengah satu ya lalu di interiornya ada motif karbon dan setirnya kiri lihat ini ee spionnya gile spionnya kecil banget tuh ya batangnya ngeri ngeri banget ini spion tapi ya sudah keren banget seperti pagani zonda sebelumnya ya yang pernah saya review dan lihat ini pelg nya sini saya betulin dulu lampunya tuh pelg nya yang ini rolling ya ini rolling tuh tapi tidak terlalu lancar dan ada kaliper warna hijau juga sesuai sama aksen dan disini ada mata kucing sepertinya ya dan body kit dibawahnya juga karbon lalu ada air fan di bodi dalam sininya ya ini ada fiber lagi karbon fiber ee jendelanya seperti ini pintunya ya dan ada abu-abunya lalu ini kenapa ya guys ya ini kayaknya oh ini cuma kotor aja ee ini ada motif-motif karbon sampai sini ya velg nya sama tuh rolling sih cuma ya biasa aja belakangnya seperti ini ya lampu remnya warnanya merah stop lamp ya lalu ada tulisan jesco dan kenapa nya seperti ini ya biasa aja ya jelek ya mungkin nanti di improve nih di rilisan berikutnya ya ini ada jesco nya lalu ada diffuser di belakang ada aksen hijau lagi di paling bawah ada motif air fan air fan nya dan ini yang menarik keren banget gile ini spoilernya lihat dong wuuu dengan lekuk bodi nya yang seperti itu di belakang seksi banget spoiler nya karbon full carbon dan ini ya hati-hati ya ngeri aja apalagi ketika mau ganti ban ini takutnya kepegang yang ini ya dan sebelah sini bedanya yang enggak ada ya sama aja semuanya ya disini ada tulisan jesco sepertinya nih ya garis bodi nya lumayan bagus ya warna finishing putihnya juga bagus dan ya ini adalah yang paling menarik tuh velg nya ya justru yang ini ya kalau mau lihat yang satunya velg nya ya ya itu modelnya seperti ini ya tidak terlalu menarik palang lima ya dan bolong-bolong itu dan ini rolling juga ya guys apa kita coba pasang aja ya coba kita pasang salah satunya aja kita ganti jadi seperti biasa bawahnya adalah besi dan bagian sininya plastik ya tuh buat gantinya dan ada tulisan supernampat koniksek jesco attack cm model dan karbonnya keren nih sampai bawah nih ya bukanya seperti biasa cuma kayak gini aja ya tapi tricky ini agak keras guys ya hati-hati hati-hati banget nih harus hati-hati takutnya megangnya spion megang spoiler tuh keras nih guys buat diganti belum mau juga aduh dan kita pasang seperti itu aja jadi gimana bagusan yang ini ya yang ini lebih tipis dan disc brake nya lebih kelihatan ya lebih terexpose dan ada motif karbon yang ini biasa aja tapi selera masing-masing temen-temen aja ya kira-kira kayak gini kalo dipasang ya saya akan prefer yang palang bintang juga yang tipis ya bukan yang bolong-bolong ya kita pasang lagi aja ah bagusan yang ini temen-temen juga pasti berpikir yang sama yaudah tuh ihih keren gimana menurut temen-temen apakah kalian pre-order atau tidak kalau tidak ya silahkan di hunting kalau kalau kalian nunggu warna lain ya sepertinya sudah ada beberapa pre-order lainnya warnanya ya tapi saya sepertinya hanya beli yang putih ini aja karena nggak pengen banyak-banyak kalau yang hypercar seperti ini ya karena ya bukan fokusan juga yaudah segitu aja makasih udah nonton dan sekali lagi ini tidak ternyata tidak license ya cemodel ya hehehe ya nggak apa-apa ini tetep bagus tetep keren dan work to buy ya cemodel selalu seperti itu makasih udah nonton ditunggu video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh